Hari Terus Berganti Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Barul Hadid di Suwung TV Pagi hari ini tanggal 24 Agustus 2013 bertempat di Auckland Normal Grammar School Pada hari ini kita ada kegiatan acara konsuler dan sosialisasi pemilu Pada hari ini komunitas Indonesia Auckland bekerja sama dengan KBRI Wellington Mengadakan acara konsuler dimana orang-orang yang pasportnya sudah expired Ata mau expired, atau mau apply password baru, lapor diri, serta dari tim sosialisasi pemilu nanti akan ada update Data pendaftar pemili untuk pemilu 2014 Jadi mudah-mudahan acaranya sukses Jadi seperti biasa mari kita lihat acaranya seperti apa Dan juga disini ada penjual-penjual makanan Nanti kita lihat makanan apa aja yang dijual Dan kita minta komentarnya teman-teman yang datang pada hari ini Mari Langkah yang berarti tetap berjatuh Dalam hakatan tujuanku selalu Dengan adanya pelayanan konsuler ini dari KJRI Wellington Kami sebagai masyarakat Indonesia yang tinggal di Auckland Merasa sangat terbantu Terutama untuk pendaftaran calon pemilih untuk pemilu Juga untuk lapor diri Juga ada beberapa teman-teman yang mengurus dokumen-dokumen Seperti perpanjang pasport dan lain sebagainya Terima kasih kami ucapkan untuk KJRI Wellington Yang telah membantu masyarakat Indonesia di Auckland Pelayanan konsuler jujur aja tidak terlalu familiar Dengan segala macam prosedur dan segala macamnya Karena belum pernah juga sih ini ya gitu Tapi it's good I think mungkin Kalau misalnya bisa ya it's very helpful Kalau bisa embassy bisa datang kesini Dan melayani semua kebutuhan-kebutuhan kita orang Indo Pasport visa semuanya ya Jadi kalau untuk orang-orang Indonesia Kalau menurut saya acara seperti ini tuh sangat membantu sekali gitu Kita malah pengennya Bazar yang gede-gedean Ketamalu tuh Maunya diadain lagi di Auckland Terima kasih sebelumnya Atas kesempatan yang diberikan Hari ini saya bergabung dengan Acara KBRI Yang diadakan di Auckland Dimana acaranya sendiri Berjudul Consular Services Kebetulan saya sendiri adalah Perwakilan dari Telkom Indonesia Yang sedang melakukan market research di New Zealand Dan kami sudah datang minggu lalu ke Wellington Saat itu kami langsung lapor diri ke KBRI di Wellington Dan mendapat informasi akan ada acara konsular service di Auckland Pada tanggal 24 Agustus hari ini di sini Jadi kami sangat antusias untuk hadir di sini Karena akan bertemu dengan teman-teman dari Indonesia Yang ada di Auckland Sekaligus kami melakukan market research Mengenai tugas kami dari perusahaan kami Yaitu Telkom Indonesia Untuk kesan saya sendiri mengenai acara ini Sangat-sangat bagus sekali Dan sangat-sangat penting Dan sangat memudahkan Untuk teman-teman yang ada di Auckland Ataupun daerah lain di luar Wellington Dalam hal pengurusan keimigrasiannya Baik itu paspor, visa, izin tinggal Dan lain-lain yang berhubungan dengan fungsi konsular di KBRI Jadi dari penjelasan Pak Dubes tadi Sebagai pembukaan bahwa Di New Zealand ini sekarang Untuk pengurusan keimigrasian Sudah tidak perlu lagi ke kantor di Wellington Untuk teman-teman yang tinggal di luar Wellington Cukup datang ke ketua dari masing-masing organisasi yang ada di New Zealand Dimana ada sekitar 12 komunitas Indonesia yang ada di New Zealand Dan yang hari ini ada di Auckland Yaitu komunitas Indonesia Auckland Dimana konsular service yang diadakan disini Sangat benar-benar memudahkan teman-teman yang memerlukan Perpanjangan visa, pengurusan paspor, pengurusan visa Dan izin tinggal segala macam tentang itu Di samping yang berhubungan dengan konsular services Dan teman-teman juga bertemu bertatapuka disini Ada juga yang sangat menghibur hati itu Mengenai makanan-makanan disini yang ada di stand-stand Di makanan di belakang sana Yaitu makanan Indonesia Mungkin teman-teman yang sudah lama tinggal di Auckland Sudah rindu lidahnya dengan makanan Indonesia Jadi bisa menikmati rasa taste Indonesia disini Seperti tadi kalau saya sendiri mencoba empek-empek dari Palembang Kemudian tadi saya makan nasi kuning juga Dan ada beberapa makanan Indonesia lain Yang mungkin bisa mengobati kerinduan akan taste Indonesia Selama di New Zealand Pemirsa kembali lagi bersama saya Barul Hadid Di sebelah saya kali ini ada Pak Edi Maramis Salah satu sesepuh Auckland Ya Pak Edi ya Pak Edi, gimana menurut Pak Edi Kan acara kekonsuleran ini tiap tahun selalu ada Manfaatnya untuk buat Pak Edi sendiri Dan kebeneran tahun ini ditambah sama ada sosialisasi pemilu Jadi menurut Pak Edi acara hari ini itu gimana? Ya, acara ini sangat penting Buat semua warga Indonesia di Auckland Dan kita rindukan juga Temu-teman teman-teman seperti Reudi kembali Dan sangat bermanfaat Tadi kita lihat ceramah dari KBRI Mandubus Selanjutnya Yang betul-betul juga akan meninggalkan kita Suatu waktu sangat singkat menurut kita ya Kita mendidukan Bial Selamat kita setiap Bial Mengenai pemilu ini Saya kira mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Bakrul Dan mudah-mudahan kita semua juga akan Menurut-menurut sukseskan pemilu tahun depan Nyoblos apa ya Pak Edi? Eh nyoblos, nyoblos Kita ke TPS Pak Edi? Pasti Yang di tengah harus coblos Terima kasih Pak Edi Terima kasih Dapet juga Buronan kelas Kakak Auckland Yang baru terpilih menjadi ketua Kakaya Bukan begitu ya? Ketua Kakaya Dengar-dengar proyeknya besar ini? Oh iya? Enggak 18 milion Bang Riri Hari ini acara konsuler dan Sosialisasi pemilu Konsuler setiap tahun diadain Menurut Bang Riri manfaatnya tuh gimana? Buat Bang Riri khususnya Dan masyarakat Auckland pada umumnya Ditambah nanti ada sosialisasi pemilu Gimana Bang Riri? Kalau manfaatnya pasti bermanfaat Bagi yang memang sangat ingin tahu Bagi orang-orang yang juga belum tahu Tapi kalau dilihat dari manfaat yang lainnya Itu bisa berkumpulnya masyarakat Indonesia Yang ada di Auckland tentunya Itu yang paling yang saya rasa paling berkesannya Karena biasanya ada acara ini terus ada acara makanan Indonesia Yang kita ketahui kalau di sini kan makanan Indonesia Enggak mudah ya di carinya Hanya ada di beberapa tempat Jadi ini adalah momen yang selalu mereka tunggu Dan kalau untuk peneratangan paspor atau sosialisasi pemilu Dimana dulu 5 tahun yang lalu juga saya pernah mengadakan Itu bagus banget Selain bagus banget Itu juga sekarang ada badan wanitanya yang di Auckland ya Yang mungkin Adit yang mimpin ya Jadi informasinya juga sangat bagus Kalau orang-orang yang mau perlu kita tinggal bilang Oh hubungi aja Adit Kalau dulu kita jadi terpaksa bilang Oh hubungi KBRI gitu Ya agak sulit ya kalau kayak waktu itu Ya jangan terbatas gitu Jadi akhirnya banyak pertanyaan satu sama lain Dari sisi keorganisasian pun Ketua-ketuanya jadi tempat Di tempat buat bertanya gitu Sementara mereka Sumber imponan Betul Jadi akhirnya mereka jadi Waduh gimana ya Tanya aja Pak KBRI gitu Nah kalau ini kan kita tahu larinya kemana Jadi kok hubungi aja Adit gitu Mungkin dari KBRI pun harus mensosialisasikan Bahwa Adit inilah orang yang paling tepat untuk ditanya Masalah pemilu nanti gitu aja Enggak sengaja emang diam dia biar makan kaji buta Pak Neri Saya tahu Adit bukan orang yang makan gaji Makan daging Terusnya Gimana makanannya enak-enak Pak Ngerin? Mau disuamin Terlalu di depan umum Pak Riri Kak kan kamu disini udah legal Oh iya baru kemarin ke jenetan Terima kasih Pemirsa Tambah dasyat acaranya Terima kasih Pak Riri Pemirsa Kembali lagi bersama saya Barung Adit Sekarang kita ada di atrian Pelayanan konsuler Mari kita cari tahu apa Pesan-pesan mereka pada acara hari ini Halo mas-mas, ibu-ibu Mau tanya ini lagi nunggu Konsuler ya Mau tanya langsung paspor atau mau kepanjang paspor ya Gimana kesan-kesannya Mas untuk acaranya? Bisa aja acaranya model ya Saya ada di sini Sesuai dengan Yang tersebut Terus baru mulai Dan buku ini Banyak paspor Pemirsa yang untuk di sini Jadi gini Situ acaranya Yang mungkin saatnya Terlalu ada Banyak organisasi Organisasi yang baik Organisasi yang lebih Selakan Oke itu masukan mungkin Untuk Mardia nanti Kedepannya Terus ada lagi gak? Masnya gimana mas Ya informasi diberikan sih Terbaik ya Terima kasih Terima kasih Demikian pemirsa itu Masukan untuk Mardiaan Kedepannya Bahwa Jalur antriannya Diperbaiki Pemirsa Saat ini saya sudah bersama Saudara Mardiaan Marsono Ketua komunitas Indonesia Di Oken Selaku Yang punya acara hari ini Jadi beliau Yang mempersiapkan Segala kegiatan hari ini Jadi mas Mardiaan Apa kabar? Baik luar biasa Terima kasih Merdeka Karena bertepatan Masih suasana Agustus Masih suasana Agustus Jadi Mas Mardiaan Menurut Mas Mardiaan Kan acara kekonsuleran ini Sekali lagi Setiap tahun diadakan Terus kenapa tahun ini Diadakan lagi Apa sih Pentingnya buat Masyarakat Indonesia Di Auckland Dan Tantangannya Menurut Mas Mardiaan Yang pertama Yang perlu digarisbawai adalah Kami ya Kita di Kaya Menurut Mas Mardiaan Adalah mitra dari KBRI Dan setiap kegiatan Kekonsuleran Kita bersama-sama Bersiapkan dan membantu KBRI untuk Melaksanakan acara ini Nah Kegiatan kekonsuleran ini Tentunya Sangat penting Bagi masyarakat Indonesia Yang tinggal di Auckland Khususnya Yang pertama Selain untuk Membantu Segala hal yang terlai Dengan layanan konsuler Seperti perpanjangan paspor Lapor diri dan sebagainya Ada Informasi-informasi penting lainnya Yang warga Indonesia juga Dapatkan di acara ini Seperti hari ini Tadi kita saksikan Ada sosialisasi Tentang peraturan kemigrasian Yang baru Kemudian juga Sosialisasi dari Panitia Pemilihan Luar Negeri Di Selandia Baru Mengenai pemilu kita Di tahun 2014 Jadi tentunya Kegiatan kekonsuleran ini Selain juga Bermanfaat Bagi masyarakat Indonesia Juga sangat penting Dan kedepannya Kita juga mengingkarin Seluruh warga Indonesia Yang lagi untuk Ikut hadir dan berpastifasi Dalam kegiatan ini Tantangannya Ya saya pikir Kita membantu Menyiapkan ya Hampir seluruh elemen Masyarakat Dan juga organisasi Dikai juga Ikut membantu Jadi saya pikir So far so gut lah Kedepan Mudah-mudahan juga Seolah gak ada masalah Bisa Kita lakukan Terima kasih mas Matian Semoga sukses selalu Karena denger-dengar juga Program Biasiswanya Mau selesai ini ya Mudah-mudahan Studinya selesai Lancar Sukses terus Dan bisa kembali ke New Zealand Setelah tugas-tugas Dan kewajibannya selesai di Indonesia Terima kasih mas Matian Sekarang Saya ketemu orang Kiwi Mau coba Tanya langsung ke mereka Pendapat mereka Tentang acara kita Dan makanannya Hai guys How are you? Thank you Yeah really good What do you guys think About the event And the food Do you like the food? Because I saw You guys ate all of the food So what do you think About the food Of Indonesia? I love it Love Indonesian food So yeah The flavor is pretty good Do you like spicy Or just a medium? I had my I did have chili But I got it put on the side Because I wasn't sure If I could handle it I love spicy food How do you guys know About the event? Do you guys Oh I would have bought by a friend Okay Hello Siapa namanya? Jasmine Jasmine So ini teman-temannya Jasmine Oke Jasmine Gimana menurut Jasmine Acara hari ini? Bagus Ramai Enak Makanannya Jasmine datang ke sini Untuk apply Passport Atau karena memang Makanannya Makanannya Itu yang paling banyak Oke terima kasih guys Thank you guys Thank you Jasmine Pemirsa Sekarang kita ada di Pojok Corner Meja Sosialisasi Pemilu Dimana Saudara Danung Endarto Dan Saudara Barul Hadid Sebagai Pantarli Atau Panitia Pendaftar Pemilih Untuk wilayah Auckland Sedang Mengupdate Data-data Dari warga Masyarakat Indonesia Yang tinggal di Auckland Karena Banyak kasus Bahwa mereka Masih di Auckland Tapi pindah tempat Pindah alamat Atau Bisa juga Mereka Dulu pernah di Auckland Dan sekarang Sudah tidak di Auckland Mari kita tanya Mereka Kesan-pesannya Pada acara hari ini Mas Bahrul Atau disebut Biasa disebut Adit Mas Adit Gimana kesan-pesannya Menjadi Pantarli Karena ini Untuk pertama kalinya Ada Pantarli Di Auckland Kalau saya tidak salah Bagaimana Kesan-pesannya Terima kasih Mas Adit Jadi Benar bahwa Pantarli Baru Pertama kali Pengetahuan saya Ada di Auckland Jadi tugas kita Pada saat ini Adalah Kita mendapat Database Dari KBRI Berdasarkan Database Pemilu 2009 Berdasarkan Database tersebut Kita hubungi Karena disini Di database Disini Kita punya Nama Alamat Tanggal akhir Nomor Passport Nomor yang bisa dihubungi Atau alamat Email Adres mereka Terusnya Berdasarkan Data-data tersebut Kita hubungi mereka Entah Via email Via telepon Dan Kebenaran hari ini Ada acara Konsuler Jadi kita Khusus Buka meja Untuk Sesi Update Data Jadi mereka Warga Auckland Datang kemari Cek disini Alamatnya Masih benar Atau enggak Dan ada beberapa Tadi yang kasih informasi Bahwa mereka sudah Tidak di Auckland Atau keluar dari New Zealand Jadi kita update Langsung Datang disini Dan yang Pindah alamat Bisa dilihat disini Nanti mereka isi langsung Di form Yang sudah Kita sediakan Atau bisa juga Langsung tadi kita update Di database Mungkin Tambahan dari kami Ini yang penting Bahwa nanti Pada pemilu 2014 Diusahakan Akan ada Satu atau dua TPS Di Auckland Jadi kalau Teman-teman Mau merasakan Atmosfer Gimana sih Atmosfernya Nyoblos Di Pemilu Di Indonesia itu Kita mau coba Buka TPS di Auckland Jadi teman-teman Nanti bisa datang Hadir Nyoblos Dapat Sama seperti Di Indonesia Dapat Selalu nyoblos Tangan jarinya Dimasukin ke tinta Untuk bukti Bahwa Sudah nyoblos Tapi bagi yang Berhalangan Untuk hadir Juga bisa langsung Kirim surat-suranya Via post Ke Wellington Dan kemungkinan besar Bukan kemungkinan besar Hampir pasti Bahwa pencoblosan Nanti di Auckland Diadakan Pada hari weekend Demikian Kiranya Mas Hadid Terima kasih Informasi yang Sudah saya berikan ini Semoga Berguna Buat Masyarakat Indonesia Di Auckland Terima kasih Mas Hadid Antas informasinya Jangan lupa Teman-teman Untuk hadir Di TPS Auckland Kira-kira Bulan Maret Mas Hadid Bulan Maret 2014 Tanggal Menyusul Pemirsa Sekarang saya Bersama tim PPLN Dan Pantarli Disini ada Pak Ridwan Dan kawan-kawan Mari kita tanya Dan Gali informasinya Tentang Lebih Tentang Pemilu 2014 Pak Ridwan Jauh-jauh dari Wellington Datang ke Auckland Terusnya Kebetulan Bertepatan Dengan acara konsuler Sebenarnya Seberapa penting sih Pak Informasi Atau Update data Yang sedang dilakukan Pada saat ini Bagi PPLN Terima kasih Intinya adalah Kami akan Mencoba Membantu Masyarakat Indonesia Untuk menggunakan Hak pilihnya Itu yang Tugas-tugas utama Kami Memastikan bahwa Hak pilih WNI itu Bisa dilaksanakan Untuk bisa Melaksanakan Fungsi tersebut Maka tentunya Pemilih harus Berada di Daptar Pemilih kami Yang sementara ini Masih dalam tahap Kami istilahkan Daptar Pemilih sementara Dan itu yang harus Di update Bantuan kawan-kawan Pantarleh Baik yang di Auckland Maupun yang di Wellington dan lain sebagainya Itu sangat penting Untuk Memutahirkan data tersebut Sehingga valid Dan bisa Diakurat Dan bisa diandalkan Sementara Tantangan Atau Kesulitan apa Yang dihadapi Jadi kita kan Jalan berdasarkan Data dari Pemilu 2009 Plus Data-data Dari konsuler KBRI Sampai 2012 Nah Kami mengerti Selama 5 tahun itu Di New Zealand itu Kemungkinan untuk Pindah tempat itu Tinggi Nah Jadi kita ini harus Menjangkau Gimana Orang-orang ini Masih disini Atau sudah pindah Jadi Kita juga meminta Masyarakat juga Akhid Jadi kita juga Mencoba dengan Bantuan dari Pantali Dan teman-teman yang lain Untuk Mengupdate Data kami Dan dari Pemilu Sampai juga Lebih baik Jika aktif Mendaftar kepada kami Nah untuk Mendaftar lewat kami Bisa menghubungi Pantali Bisa membuka Website kami Di Pemilu.co.nz Jadi Disitu Cara-cara Untuk mengupdate Data Dari Pemilu.co.nz Dan Mas Andung Untuk Auckland sendiri Gimana Secara khusus Ya kita sedang Melakukan Pemutahiran data Pada saat ini Ya diharapkan Teman-teman di Auckland Untuk Berpartisipasi Memberikan Apa namanya At least Membalas Surat Yang sudah dikirimkan Melalui Oleh PPLN Pusat Secepat mungkin Jadi kita bisa Bekerja Kita bisa mengupdate Data-data yang Sudah ada Paling telat Tanggal berapa Sebenarnya Data bisa Dimutahirkan Kita punya Target Akhir Agustus Mirsa Jangan lupa Akhir Agustus Jadi Kalau gak salah Mas Andung Sudah kirim email Juga ya Jadi harap Dibalas email Telepon Harap diangkat Dan Kerjasamanya Mungkin yang lebih penting Ya Harap dibalas Betul Jadi 4 kali 416 Sempat Sempat harus dibalas Terima kasih Buat tim PPLN Dan Pantarli Semoga Sukses Dan Buat Pemirsa Juga Pada kita Selesaian Bersama Pemilu 2014 Kembali Lagi Dapat Bule Kiwi How are you Bagus Mas Wow Bisa bahasa Indonesia Pemirsa Namanya Siapa Apa 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 What's your name Paul 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 Why you come to For a few reasons I love the food Enak And Yosnita She's Indonesian And I want to talk to a lady about Lombok Lombok bagus I love Lombok Lombok So Paul This is your first time to come to Indonesian event or I go to heaps Last week we were at St. Joseph's at Takapuna And that was good And We went to Indonesian cultural festival at Western Springs And always Enak I've been to Indonesia 12 times the last three years So far Can you handle the spicy one Pedas Easy 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 Pemirsa Thank you Sambal Sambal pedas And so It's all she can cook Oh pedas Sambal Nothing else So Sambal breakfast Sambal lunch Sambal dinner Gila Okay Thank you so much Paul Pemirsa Sekarang kita bersama Penjual Sukses Bagaimana kesan-pesannya Bati masalah hari ini Karena selalu terlibat di acara kegiatan Indonesia ya Ya jadi kesan-pesannya gimana Alhamdulillah selalu itu yang namanya rejeki Ya dan atas ridha Allah juga Jadi ya seneng aja Kalau selalu terlibat gitu Terima kasih juga untuk supportnya Dari semuanya Yang sudah mencukup Perti Jadi dan kebeneran juga Jadi kalau gak salah dari tahun lalu Setiap kegiatan yang diadakan komunitas Indonesia itu dibuat free Mbak Etia Jadi mudah-mudahan itu juga membantu buat Semua warga Indonesia yang mau terlibat di acara seperti ini Untuk menambah pendapatan Betul bener Buat uang sakun gitu loh Jadi terima kasih buat komunitas Indonesia Auckland dan KBRI juga Sama-sama terima kasih sekali Pemirsa Sekarang saya bersama Mas Joni Mbak Novita Mas Joni Mbak Novita Hari ini setiap tahun kita adain acara konsuler Tapi untuk kali ini kita ada sosialisasi pemilu Menurut Mas Joni dan Mbak Novita Penting gak sih acara seperti ini? Tentunya sangat penting apalagi Sosialisasikan pemilu di Auckland ini Kalau untuk konsulernya sendiri kan Ada dua cara Mereka kita menunggu KBRI datang ke Auckland Atau kita warga Auckland datang ke Wellington Itu dengan datangnya mereka kesini itu sangat membantu Sekali atau tidak? Sudah pasti karena Pastinya Tentu pemirsa sudah pasti Jadi terima kasih buat KBRI dan timnya Ada pesan-pesan gak untuk acara ini Untuk supaya lebih bagus lagi? Ya sering-sering diadakan Jadi setahun bisa lima Iya kalau boleh Oke terima kasih Mas Joni Mbak Novita ya Pemirsa akhirnya selesai juga acara pada hari ini Tadi kita sudah tanya-tanya Teman-teman Auckland yang hadir pada hari ini Tadi ada Pak Panitia Sosialisasi Pemilu juga Sudah kita tanya-tanya pengunjung yang hadir juga Tadi kita sudah lihat makanan-makanannya banyak sekali Pokoknya kenyang pada hari ini Dan kegiatan pada hari ini Tidak hanya berhenti sampai saat ini Karena kebetulan Kegiatan hari ini juga dibarengi dengan acara perpisahan Duta Besar Indonesia untuk nyujilan Bapak Agus Riono Yang segera berakhir masih jabatannya Dan nanti malam Seluruh organisasi masyarakat Indonesia yang ada di Auckland Akan mengadakan gala dinner Jadi sampai jumpa nanti malam Di pada saat acara gala dinner dengan Pak Agus Riono Selaku Duta Besar Indonesia di New Zealand Selamat malam Seperti janji saya tadi Kita berjumpa lagi di Auckland City Hotel Bersama saya Barul Harit dan Sung TV Malam ini acaranya gala dinner bersama Pak Agus Dalam menangkap perpisahan Pak Agus Riono Selaku Duta Besar Indonesia di Auckland Dan pada malam hari ini Yang hadir adalah perwakilan-perwakilan Dari 12 organisasi masyarakat yang ada di Auckland Yang di bawah bendera komunitas Indonesia Auckland Seperti apa acaranya Mari kita ikuti berikut ini Selalu ku coba sendiri atasi Semua tetap saja dalam Tanpa Tuhan maafkan Karena apa kau terlupakan Selamat malam pemirsa sekarang masih bertempat di Auckland City Hotel Kali ini saya bersama Pak Agus Riono Selaku masih ya Pak ya Secara de facto Duta Besar Indonesia Duta Besar Indonesia di New Zealand Pak Agus hari ini rangkaian kita ini padat nih Dari pagi tadi acara kekonsuleran Sosialisasi pemilu dan malam ini di Auckland City Hotel kita ada Gala dinner dalam rangka perpisahan Pak Agus selesai sebagai Duta Besar Indonesia di New Zealand Saya gak mau nanya masalah kekonsulerannya Mungkin saya lebih ke bagaimana kesan-pesan Pak Agus selama bertugas di New Zealand Pak Terima kasih Mas Hadid Jadi secara umum kesan saya sangat bagus Dan menurut penilaian kami khususnya terhadap kehidupan masyarakat di Selandia Baru Rangka negara Indonesia di Selandia Baru pada umumnya sangat bagus Dan saya melihat adanya kekompakan yang luar biasa Adanya keinginan untuk saling membantu, saling menguatkan di atas masyarakat Rangka Indonesia di Selandia Baru Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya Atas kerjasama yang telah terbina khususnya antara masyarakat Indonesia Satu aja Pak mungkin Selama masa jabatan Bapak Yang saya pribadi sebagai masyarakat Indonesia khususnya di Auckland Dan berbicara pelayanan dari sisi KBRI Ada satu prestasi yang kalau kita bisa bilang prestasi untuk masyarakat adalah Terobosan Bapak Masalah bahwa masyarakat Indonesia dalam memperpanjang pasportnya tidak perlu lagi terbang ke Wellington Pak Karena kalau bicara tidak perlu terbang ke Wellington itu hemat Selain hemat tenaga juga hemat biaya Pak Jadi kami saya pribadi sangat berterima kasih atas prestasi Bapak Terobosan Bapak yang sangat luar biasa buat masyarakat Indonesia di Auckland Dan mudah-mudahan mungkin pada kesempatan kali ini juga kita mau berterima kasih ke Pak Agus Dan semoga sukses di tugas yang barunya nanti yang sudah menanti Mungkin adakah sepatah dua patah kata untuk penerus Bapak dan masyarakat Indonesia di Auckland Pak Baik Jadi benar Mas Hadi tadi bahwa pada prinsipnya KBRI itu berkeinginan melayani masyarakat Indonesia Jadi kata kuncinya adalah pelayanan Dan ini sudah kami coba untuk optimalkan dengan cara melayani masyarakat Indonesia Apakah dia pelajar, apakah dia anak buah kapal Kita betul-betul ingin melayani mereka Dan tentunya saya berharap nanti pengganti saya akan lebih baik lagi daripada yang telah saya lakukan Dan saya yakin bahwa pembantu saya akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia di Selandia Baru Terima kasih Pak Agus, semoga sukses di tempat barunya Pak Agus Terima kasih Selamat malam Akhirnya pemirsa rangkaian acara ini selesai juga setelah tadi pagi kita di Auckland Normal Intermediate School dalam rangka acara konsuler dan sosialisasi pemilu Yang dilanjutkan pada malam hari ini Gala dinner bersama Pak Dubes Dalam rangka perpisahan bersama 12 organisasi masyarakat Indonesia yang ada di Auckland Makanannya sangat nikmat, kenyang, puas Terbagi cerita, sharing pengalaman selama 3 tahun Pak Agus Riono menjabat luta besar Indonesia doken Sangat menarik, terharu Dan yang ditangkap pada acara tadi adalah bahwa Untuk menjadi seorang pejabat Tidak perlu Harus ada border antara si pejabat dengan masyarakatnya Ini yang dicontohkan oleh Pak Agus dan coba dikampanyekan oleh Pak Agus dan KBRI Wellington Bahwa dalam pelayanan kepada masyarakat Jarak itu dibiadakan Sangat bersahaja Sangat membantu Terlepas ada kekurangan Mereka terus berbenah Dan masukan dari tadi teman-teman semua adalah Berharap pengganti Pak Agus nanti bisa lebih baik Dari Pak Agus yang menurut kita sudah sangat dahsyat Kalau di Jakarta punya Jokowi Kita di New Zealand punya Pak Agus Riono Sampai jumpa Saya Baru Adit, Sungung TV Mohon pamit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton